Tangan berbisa jilid 18. Tiba-tiba membuka lagi matanya dan berkata sambil tertawa. Tadi kalau kata bahwa suhu kalian semua sudah mengasingkan diri tidak mau mencampuri urusan dunia, apakah bukan sudah terpukul jatuh dan kini dipenjarakan dalam rumah penjara itu Chin Hang yang tidak biasa membohong lalu menjawab sambil mengangguk. Benar, suhu sebetulnya merupakan salah seorang terkuat dalam merimba persilatan, akan tetapi ketika bertanding dengan penguasa rumah penjara itu tak sanggup menyambut serangannya 10 jurus. Ditinjau dari ini saja, seharusnya kah sudah tahu sampai di mana tingginya kepandayan ilmu silat penguasa rumah penjara itu, nenek itu menunjukkan sikap agak gentar katanya sambil mengerutkan alis. Kalau benar kepandayan ilmu silatnya itu demikian hebat, jika nenek sampai dikalahkan olehnya dan dipenjarakan di dalam rumah penjara bagaimana itu terpaksa sesalkan dirimu sendiri yang memiliki kepandayan belum tinggi, masih perlu dikata apalagi berkata Chan Sajie sambil tertawa besar. Ihm kalau demikian halnya, aku tidak perlu pergi menantang lagi berkata nenek itu, Chin Hang lantas tertawa, dalam hati berpikir bahwa nenek ini memang benar-benar bukanlah orang rimba persilatan, sedikit pun tak mempunyai watak dari kebanyakan orang-orang rimba persilatan yang tak mau menyerah mentah-mentah. Chan Sajie pikir hendak membakar hatinya agar pergi menantang bertanding di rumah penjara rimba persilatan, tetapi usaha itu tampaknya tak akan berjalan lancar, maka ia lalu berkata sambil tertawa, sekarang ucapan kita sudah habis, kau hendak berlalu dari sini, Ataukah meneruskan pertandingan dengan kami nenek itu kembali memejamkan matanya berpikir, kemudian berkata lambat-lambat, beritahukan dulu padaku, malam ini kalian datang ke sini sebetulnya ada keperluan apa kita mengikuti jejak orang hingga tiba di tempat ini, bukan sengaja datang ke sini untuk melakukan apa-apa menjawab Chin Hang. Pandangan matu nenek itu dialihkan kepada gubuk yang sudah menjadi abu, kembali bertanya, sudah tahukah kalian siapa penghuni rumah ini bukan kap dia itu anak dewa persilatan yang menamakan kakek gelandangan kiat hian jawab Chin Hang tanpa dipikir. Wajah nenek itu berubah, saat itu kembali menunjukkan sikapnya yang buas, katanya, bagus sekali. Kiranya kalian juga datang hendak mengincar kitab ilmu silatnya, dan toh masih berkata tak ada keperluan apa-apa, HMM titik baru saja menutupkan mulut, tangannya dengan tiba-tiba menghunus cemeti sepanjang setombak lebih yang memancarkan sinar berkilau Nia dengan tidak mengucapkan. Kata apa-apa lagi sudah menyabatkan cemetinya kepada Chin Hang, ujung cemeti itu mengarah leher Chin Hang dengan gerakannya yang cepat luar biasa. Chin Hang buru-buru menunduk kepalanya di luar dugaannya, serangan cemeti nenek yang mula-mula tadi ternyata hanya gerak tipu belaka, sedang serangan yang menyusul berikutnya barulah merupakan serangan benar-benar. Maka ketika Chin Hang menundukkan kepala, lehernya segera terlibat oleh hujung cemeti, hingga saat itu leher Chin Hang seperti terjerat. Ken Sajie dan monyet putih itu terkejut menyaksikan kejadian itu, kedua-duanya lompat meleset untuk menyergap tetapi selagi herdak menyerang nenek itu, mendadak tampak berkelebat bayangan seseorang. Di hadapan nenek itu kini sudah berdiri satu orang lagi Ken Sajie dan monyet putih puru-buru membatalkan maksudnya, orang yang berdiri di nenek itu ternyata adalah seorang gadis berparas cantik yang mengenakan pakaian warna ungu. Begitu tiba di depan nenek, gadis cantik itu menggerakkan kedua tangannya. Tangan kanannya digunakan untuk menyambar cemeti panjang nenek itu sedang tangan kiri digunakan untuk menyerang jalan darah di bagian dada, gerakannya itu dilakukan demikian cepat sehingga membuat lawannya hampir tidak berdaya untuk menggelak. Nenek itu meskipun memiliki kepandaya ilmu silat yang sangat tinggi tetapi saat itu juga menjadi repot, tidak keburu menggunakan tangannya buat menggagalkan serangan gadis tadi, terpaksa cemetinya yang mencirat leher Chin Hong, cemeti itu ditarik kembali dan lompat mundur. Beberapa langkah, kemudian berkata sambil memperdengarkan suara tertawanya yang aneh. Budak cilik kalian tiga tokoh kenamaan rimba persilatan tingkatan muda, benar-benar ya yang paling hebat Kian Sajie sebaliknya tidak kenal dengan gadis cantik berpakaian ungu itu, tampak nenek itu sudah salah menganggap gadis itu sebagai suat liang yu inen, meskipun dalam hati merasa heran, tetapi juga tidak mau menerangkannya berdiri diam saja untuk menyaksikan perkembangan selanjutnya. Chin Hong yang terlepas dari jiratan cemeti nenek itu, dapat menarik napas lega sambil merabar-rabar lehernya, kini barulah dapat melihat tegas wajah cantik itu, dari mulutnya mengeluarkan suara seruan, His lagi hendak bertanya, gadis baju ungu itu sudah menggoyangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kau jangan bicara. Biarlah aku suat liang yu inen dengan seorang diri akan menempur nenek ini Chin Hong yang sangat cerdik. Nenek tahu gadis itu hendak menyamar sebagai nciye, disebabkan nenek itu dalam hatinya sudah merasa gentar pada yu inen, maka saat itu ia lantas tertawa dan mengeluarkan suara o-o-o lalu undurkan diri dan berdiri di samping kensa jye. Gadis cantik berbaju ungu itu lalu berpaling dan berkata pada si nenek, Hei, kau lihat dalam satu jurus aku dapat mengalahkan kau atau tidak nenek itu memutar pecutnya ke tengah udara hingga mengeluarkan suara geletar yang nyaring, jawabnya sambil tertawa-tawa tergelak, budak kecil, kau ternyata berani omong besar apa kau tidak takut menghadapi bahaya taruhlah aku omong besar, Apa kau berani bertaruh denganku bertaruh apa tanya nenek itu sambil mendelikan matanya. Jikalau dalam satu jurus aku dapat mengalahkan kau, maka kau harus angkat aku sebagai gurumu sebaliknya, Kalau aku yang kalah, aku angkat kau menjadi guruku bagaimana nenek itu tampak kaya ragu-ragu, Ia mengamati gadis itu demikian rupa, pada akhirnya ia berkata sambil menganggukan kepala, Baiklah aku bersedia bertaruh denganmu, si nenek itu belum lagi menutup mulut gadis berbaju ungu sudah bergerak. Siapapun tak tahu ilmu apa yang digunakan olehnya, dalam waktu sekejap mati ia sudah berada dekat sekali dengan nenek itu, Sedang tangannya juga bergerak dengan berbareng, tangan yang satu menotok jalan darah di ragu nenek itu, Sedang tangan yang lain hendak menyambar pargelangan tangannya, sementara mulutnya berseru, Sekarang aku mulai nenek itu tidak menduga bahwa mulutnya berkata serangannya pun tiba-tiba, Ia lebih tak menduga gerakan badan gais itu demikian gesitnya, apalagi ia menggunakan senjata cemeti panjang, Paling penting dirangsek oleh musuhnya demikian dekat, dalam keadaan demikian tanpa banyak pikir lagi buru. Buru lompat mundur beberapa langkah sedang cemeti panjang di tangannya segera digunakan untuk menggulung pinggang gadis itu. Gadis itu mengelakan serangan cemeti si nenek, sedang mulutnya berseru pula. Nenek, kau sudah kalah nenek itu terkejut dan dengan cepat menghentikan serangannya, dengan nada suara marah. Kau ngoceh kapan aku kalah begitu aku bergerak kau sudah lompat sejauh enam kaki, Bukankah itu suatu bukti bahwa kau sudah kalah berkata si gadis berbaju ungu sambil tertawa. Wajah nenek itu seketika menjadi merah. Ia pendelikan matanya dan mementak dengan suara marah, kau gila. Aku tadi undurkan diri hanya untuk memperbaiki posisiku guna maju menyerang lagi, Apa begitu sudah terhitung kalah Chin Hang yang menyaksikan kejadian itu tertawa geli, Ia berkata sambil tepok tangan. Undur, itu artinya takut, kalau tidak dikatakan kalah habis bagaimana nenek itu jadi semakin marah. Ia menggerakkan cemetinya lagi untuk menyerang gadis berbaju ungu, Katanya dengan suara bengis, Tidak ada aturan semacam itu, Aku tak mau bertaruh denganmu lagi. Gadis berbaju ungu mengelakkan serangan cemeti panjang dari si nenek. Sedang mulutnya terus mengatakan bahwa nenek itu mengingkari janji sendiri, Karena diserang bertubi-tubi terpaksa mengeluarkan kepandainya buat melawan. Ilmu pedang nenek itu bagus sekali, tapi juga ganas. Sedang ilmu silat gadis berbaju ungu itu unggul dalam gerakannya yang sangat lincah hingga seolah-olah kupu-kupu yang sedang terbang di antara pohon bunga. Kedua, pihak masing-masing mengerahkan seluruh kepandainya, bertempur dengan sengit, Hingga untuk sesaat susah dibedakan siapa yang lebih unggul. Sementara itu, Kan Sajie yang berdiri sebagai penonton, dengan beruntun beberapa kali bertanya kepada Chin Hang mengenai diri gadis berbaju ungu itu. Akan tetapi, Chin Hang yang sedang memusatkan perhatiannya, dan sedang terbenam dalam pikirannya sendiri karena menyaksikan pertandingan antara kedua orang itu, Jadi tidak mendengar pertanyaan Kan Sajie, Kan Sajie tidak senang, ia lalu mendorong Chin Hang seraya berkata, Chin Hang, gadis ini cantik sekali betul tidak? Chin Hang yang terdorong tentu saja jadi terkejut, jawabnya sambil menganggukan kepala, Ya, kepandainya ilmu silatnya juga hebat lebih cantik daripada sumuaimu. Bukankah begitu dengar sejujurnya, memang benar, berkata Chin Hang yang kembali mengangkat kepala, Kan Sajie tertawa tergelak dan katanya pula, kau suka padanya, bukan Chin Hang tercengang ia berpaling mengawasi padanya, Katanya heran, siapa suka padanya jangan mengoceh tak keruan begitu rupa kalau kau tidak suka padanya, Mengapa tertarik olehnya kau selalu mengoceh tidak keruan kapan aku tertarik olehnya berkata Chin Hang bingung. Sambil berpeluk tangan Kan Sajie berkata, kalau bukan begitu, tadi dua kali aku bertanya kepadamu siapa gadis itu, mengapa kau tidak dengar? Oh maaf, aku barangkali sedang mencurahkan perhatianku ke jalannya pertempuran itu. Titik ia bernama Leng Biesian murid penguasa rumah penjara Rimba Persilatan bukan kepalang terkejutnya. Ken Sajie mendengar keterangan itu, ia angkat kepala dan memperhatikan Leng Biesian yang sedang bertempur sengit, Sedang mulutnya menggumam sendiri, pantas, pantas, look Biesian bagaimanapun juga kekuatan tenaga dalamnya masih tidak setinggi. Nenek itu maka setelah bertempur berlangsung 7,80 jurus, keningnya sudah bermandik ringat, gerakannya juga tidak selimcah seperti semula, bahkan ada beberapa kali hampir saja terlibat oleh pecut Nenek tua itu, hingga ia terkejut, mulutnya sementara itu berseru. Hei! Chin Kong Cu lekas maju dan membantu aku Chin Hang menerima baik tawaran itu, dan segera turun ke gelanggang untuk membantu Leng Biesian monyet putih itu juga tak mau ketinggian, ia juga turut ambil bagian, menyerbu Nenek tua itu. Hanya Ken Sajia yang masih tetap berdiri sebagai penonton. Karena berpendapat, gadis berbaju ungu itu adalah murid penguasa rumah penjara Rimba Persilatan biarkan saja mereka bertempur sendiri antara orang golongan susat dengan golongan susat Nenek tua itu mengerahkan seluruh kepandayanya, Namun masih belum berhasil mengalahkan Leng Biesian, dalam hati sudah dikejutkan oleh kepandayan Leng Biesian dan kini setelah melihat Chin Hang dengan monyet putih turut membantu Leng Biesian, meskipun ia tidak takut, tetapi ia merasa pusing menghadapi monyet putih yang sangat tinggi ilmu kepandayanya, Maka ia tak berani bertempur lagi, sambil mengeluarkan suara siulan nyaring, lantas lompat melesat dari pekarangan, dan lari menuju ke dalam merimbakan Sajia tepok-tepok tangan sambil terdengarkan suara tertawanya yang aneh, kemudian berkata, Hajar mampus dia kejar mari kita lekas kejar, Chin Hang merasa bahwa mengejar Nenek itu tak ada gunanya, maka lalu berpaling dan memberi hormat kepada Leng Biesian seraya berucap, Nona Leng, bagaimana kau juga bisa berada di sini Leng Biesian mengeluarkan sapu tangan merah untuk menyeka keringatnya, ia menjawab sambil tersenyum, Aku keluar main-main. Tidak kuduga bisa berjumpa denganmu, Chin Hang tahu bahwa jawaban itu tidak sejujurnya pun ia masih sambut dengan senyumnya, katanya. Tadi apakah kau yang menggunakan batu memimpin kami ke tempat ini Leng Biesian menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Nga aku lihat kalian berputar-putaran di dalam rimba, maka sengaja aku melemparkan batu memimpin kalian masuk kemari rimba itu sebetulnya merupakan barisan. Mengapa kau mengerti jalannya itu hanya merupakan barisan yang dinamakan Pukau Pepin Piau, sebetulnya juga bukan apa-apa. Kian Sajie yang menyaksikan pembicaraan mereka sama sekali tak ada mengandung permusuhan, dalam hati merasa heran, lalu menegurnya. Chin Hang kemarilah sebentar Chin Hang memutar tubuhnya dan menghampirinya karena ingin tahu ada urusan apa. Kian Sajie berbisik-bisik di pelingannya bertanya perlahan, benarkah dia itu murid penguasa rumah penjara rimba persilatan. Chin Hang menganggukan kepala sementara dalam hatinya sudah dapat menduga sebagian maksud dari sahabatnya itu, maka buru-buru berkata ia membantu kita memukul mundur nenek itu, seharusnya dapat memberdakan mana musuh dan mana kawan. Betul tidak walaupun demikin, akan tetapi jikalau kita dapat menangkap dia hidup, paksa ia supaya membebaskan suhu dan membubarkan rumah penjara, bukankah itu merupakan suatu keberuntungan bagi rimba persilatan. Chin Hang menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, tidak, Budi dibalas dengan perbuatan jahat, tidak bisa kita lakukan haa yang penting ialah menolong suhu, perduli apa itu semua. Chin Hang masih tetap menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Aku tahu baik perangai suhu, suhu pasti tidak senang kalau aku berbuat demikian. Sementara itu Leng Biaisian yang menyaksikan dua sahabat itu berbicara bisik-bisik tidak berhentinya dalam hatinya sudah dapat menduga apa yang sedang dibicarakan oleh mereka, lalu tertawa geli sendiri, kemudian berpaling dan berkata kepada monyet putih, Tek Ies Yusu, pengemis tai hiap itu hendak memperdayai diriku. Kau hendak membantu pihak mana monyet putih itu cecuitan sambil menunjuk gadis itu, sebagai tanda bahwa hal itu tidak menjadi soal baginya, karena ia pasti akan membantunya. Hal demikian itu ketika terlihat oleh Khan Sajie, perasaannya mulai gentar, mendengar lagi bahwa Leng Biaisian menyebut dirinya tai hiap dalam hati merasa senang juga, maka akhirnya membataikan maksud hendak menangkap Leng Biaisian, dengan menarik tangan Chin Hang ia berkata dengan suaranya ring, sudah, sudah mari kita jalan jangan ke susu, kata Chin Hang sebaliknya malah menarik tangan Khan Sajie dan diajak duduk di tanah, ia lalu menceritakan maksudnya yang hendak pergi memberitahukan kepada 12 partai, supaya waspadat terhadap gerakan dan akal muslihat golongan kalong, kemudian berkata, sekarang kalau kita hendak mengejar pangcu golongan kalong sudah tidak mungkin lagi. Maukah kau bantu aku beri kabar kepada 6 partai besar ini bukan lantaran aku malas, melainkan dengan care ini, dapat memperpendek waktunya. Bagaimana pikiranmu? Khan Sajie memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak, kemudian menerima baik tawaran itu, katanya, baiklahkah suruh aku memberitahukan 6 partai besar yang mana kau pergi memberitahukan kepada partai-partai Kunlun, Ngobie, Klonglei, Swatsan, dan Finsan, Sedang. Aku akan pergi memberitahukan kepada partai-partai Siaulim, Butong, Hoasan, Oeyesan dan Lemhe. Bagaimana, ha-ha-ha, bagus sekali kau bocah ini baru saja terjun di dunia. Kang Ong sudah pikir hendak makan aku, kau memberitahukan tugas kepadaku untuk pergi ke tempat yang jauh-jauh saja. Siawate sedikit pun tidak ada maksud begitu, kau tahu bahwa di badanku tidak ada uang sepeserpun, melakukan perjalanan jauh kurang leluasa, sedangkan kau boleh tidak usah memikirkan sawal makan dan tempat menginap. Bukankah begitu? Kang Sajek kembali berpikir, akhirnya ia menerima baik, katanya. Baiklah, dan kita pergi sekarang atau tunggu sampai terang tanah Lengbie Sian menghampiri ke samping mereka, katanya. Sekarang jalan, aku akan ajak kalian pergi ke satu tempat, ke mana tanya Chin Hang Heran. Tempat yang dinamakan Kui Chion menjawab Lengbie Sian sambil tersenyum. Baru sekali ini Chin Hang mendengar nama tempat yang disebut Kui Chion atau Kampung Setan. Ia terperanjat, tanyanya, tempat apakah yang dinamakan Kui Chion itu? Kang Sajie lalu menyelak sambil tertawa dingin. Tempat yang dinamakan Kui Chion atau Kampung Setan itu, nama dahulunya sebetulnya adalah Kui Le Chion. Perkampungan itu terpisah dan sini kira-kira sejarak 30 pal, tempat itu sebetulnya adalah tempat kediaman Sin Chiu Piau Hek. Sietai, kabarnya pada tiga tahun berselang, keluarga Sisiye itu serumah tangga yang berjumlah 20 jiwa lebih, dalam waktu semalaman telah dibunuh habis oleh musuhnya, sejak malam itu, di dalam perkampungan itu lantas sering-sering terjadi heboh lantaran ada setan kabarnya, hingga semua menamakan tempat itu menjadi Kui Chion atau Kampung Setan, hingga sekarang ini tidak ada orang yang berani mendiami tempat itu. Chin Hang terkejut, ia berpaling dan bertanya pada Leng Biai Sian, untuk apa kau hendak ajak kami ke perkampungan setan itu? Aku tadi dengar kalian kata hendak mengejar pangcu golongan kalong, dan dia itu sekarang mungkin bermalam di perkampungan setan itu menjawab Leng Biai Sian sambil tertawa. Bagaimana kau tahu? Tanya Chin Hang heran. Aku dengar sendiri, tadi ketika pangcu golongan kalong bersama dua sepasang suami golongan lohu berlalu dari sini, aku justru sembunyi di atas pohon dalam merimba itu. Mereka bertiga lewat di bawahku, si Kieling Merah KHA Gie San bertanya kepada pangcu golongan kalong hendak kemana, dan pangcu itu menjawab akan pergi ke perkampungan setan Chin Hang berpaling dan bertanya kepada Kian Sajie, Saudara Kensa, kita mau pergi ataukah tidak? Kian Sajie mengangguk-anggukan kepala kemudian mengangkat metu dan bertanya kepada Leng Biai Sian, kau muanita apalagi yang masih gadis kebanyakan takut setan, apakah kau tak takut? Dengan kalian berjalan bersama-sama, aku tidak merasa takut berkata Leng Biai Sian sambil membusungkan dada. Chin Hang dan Kian Sajie lalu bangkit. Monyet itu mengetahui juga mereka mau pergi, sikapnya menunjukkan perasaannya berat, tetapi suka ikut mereka, sambil menunjuk rumah gubuk yang sudah menjadi abu, mulutnya terus cecowetan tidak berhentinya seolah-olah hendak beritahukan bahwa ia hendak menunggu sampai majikan kembali. Tiga orang yang menyaksikan sikap setia dari monyet putih itu tergerak juga hatinya, lalu berpamitan padanya, dan monyet putih itu juga mengantar mereka hingga keluar dari barisan Pat Bin P.O. Pemuda itu, pada malam itu juga terus melakukan perjalanannya menuju ke kampung setan, usia mereka meskipun masih muda, tetapi masing-masing memiliki kepandayan ilmu silat dari golongan sendiri-sendiri. Waktu mereka masing-masing mengerahkan ilmu meringankan tubuh, tempat sejarak 30 pal dalam waktu sekejap mati sudah dicapai oleh mereka, dan perkampungan yang dinamakan kampung setan itu juga sudah berada di hadapan mati mereka. Kampung itu merupakan kampung kuno yang dibangun satu yang agak tinggi di luar kota, di situ tidak ada lain rumah penduduk desa, di luar perkampungan ada sebuah kolam ikan, seputarnya dikurung oleh dinding tembok ditanami pohon-pohon buah to dan pohon itu dalam keadaan gelap bulita perkampungan itu bentuknya seperti seekor binatang aneh yang sedang tengkurap seolah-olah diliputi oleh keseraman yang menakutkan. Tiga anak muda itu tidak berani masuk dengan lancang, ketika tiba di bawah kaki tembok lantas lompat ke atas pohon untuk melihat keadaan di sekitarnya, tampak perkampungan itu gelap bulita, sedikit pun tak ada sinar, lampu, bahkan suasana dalam perkampungan itu sunyi senyap, sekalipun suara binatang juga tidak terdengar sama sekali, benar-benar mirip dengan perkampungan setan leng biaya sian lompat ke atas pohon di belakang cinhang dan khan sajie, katanya dengan suara perlahan suhu kata bahwa kepandaya ilmu silap pangcu golongan kalong itu sangat hebat, ia ada melatih semacam ilmu yang dinamakan ilmu sihir, ia dapat menyuruh kita tidur jikalau kita dipergoki olehnya. Sebaiknya kita harus lekas-lekas lari pulang sekali-kali jangan sampai kebentrok dengan sinar matanya cinhang yang pernah ditidurkan satu kali oleh pangcu golongan kalong itu, sudah tentu percaya ucapan gadis itu, sebaliknya dengan khan sajie yang tidak begitu percaya dengan ilmu gaib, diam-diam sudah mengambil keputusan bahwa malam itu apabila berjumpa dengan seorang tersebut, pasti hendak memandang matanya, ia akan menguji benar atau tidak pangcu itu dapat membuat tidur dirinya. Mereka berunding sebentar lebih dulu pikir hendak masuk ke kampung itu dari tiga jalan, tetapi lenggyesian yang takut dalam kampung itu benar ada setannya, tidak berani bergerak seorang diri, pada akhirnya terpaksa menurut kehendaknya, tiga orang berjalan bersama-sama. Cinhang memberi pesan kepada kawannya bahwa maksudnya malam itu hanya hendak menyelidiki keadaannya, tidak boleh melakukan pertandingan langsung. Khan sajie sementara itu menerima baik saja, tetapi ia sudah bergerak lebih dulu, lompat melesat ke atas tembok dan melayang turun ke dalam kampung. Cinhang bersama lenggyesian terpaksa mengikuti jejaknya, tiga orang itu dengan menyusuri kaki tembok. Terus berjalan ke bawah perumahan, dengan gerakan sangat ringan mereka lompat ke atas genteng, dari mulutnya meniru suara kucing, dan sepasang tangannya juga meniru suarakan kucing, dengan sangat hati-hati, merayap di atas rumah. Rumah batu dalam kampur itu jumlahnya tidak kurang dari lima puluh buah, ada yang dibangun sendiri, ada yang dibangun berpetak-petak, hingga tampaknya sangat luas, jelasin Chiu Piao Hek Sietai waktu itu memiliki kekayaan yang sangat besar dan hidupnya juga sangat mewah. Lenggyesian terus merayap tidak terpisah dari damping Chinhong, saban-saban ia harus menoleh dan memandang pemuda itu, seolah-olah dengan meniru kucing berjalan itu sangat interesan sekali. Mereka dengan caranya demikian itu, telah melalui beberapa bangunan rumah yang merupakan bangunan terpenting dalam kampung itu. Tiba-tiba, tampak dari jendela salah satu bangunan itu ada sinar lampu, tapi simar lampu itu telah terhalang oleh sebuah rumah batu, maka tadi tidak terlihat oleh mereka. Kian Sajie dengan kegesitannya luar biasa, lebih dulu melompat ke atas genteng rumah yang terdapat sinar lampu itu, kedua kakinya dicantolkan di payon rumah, dengan kera bergelantungan melongok ke dalam. Hanya melongok sebentar saja, dengan cepat sudah loncat balik ke atas genteng. Chinhong dengan Lenggyesian waktu itu sudah menghampiri padanya dan bertanya dengan suara perlahan, bagaimana Kian Sajie membuka mulutnya dan menunjukkan senyumnya misteri, katanya dengan suara sangat perlahan. Suami istri dari golongan Lohu bagaimana tanya Chinhong cemas Kian Sajie menggelengkan kepala dan menjawab, tidak apa-apa, Chinhong tidak percaya, tanyanya pula, mereka sedang berbuat apa Kian Sajie kembali menggelengkan kepala, ia berkata, tidak apa-apa, Chinhong mengerutkan alisnya dan menyesali seng kawan itu, jangan kau berlaku misteri, Kian Sajie menggaruk-garuk kepalanya dan berkata dengan suara gelagapan, kau pergi lihat sendiri, aku juga tidak bisa kata apa-apa, Chinhong merasa lebih heran, ia segera menelah perbuatan Kian Sajie tadi, kedua kekinya dicantolkan di atas payon, dan dengan kera bergelantungan merengok ke dalam. Apalah yang disaksikan olehnya Lajadi Melongo. Kiranya di dalam rumah itu hanya merupakan kamar yang sudah rusak keadaannya, di atas sebuah meja bundar yang sudah pecah ada sebuah lampu minyak, sebagai penerangan, sebuah tempat tidur yang sudah mesum dan rusak keadaannya, begitu pun bantalnya juga awut-awutan, kecuali itu, tidak ada apa lagi, juga tidak terdapat bayangan serasang suami istri dari Lohau. Apakah Kian Sajie membohong? Tapi dalam kamar itu tiada orangnya, bagaimana ada lampu pelita? Chin Hong untuk sesaat itu tidak dapat memikirkan soal itu, terpaksa balik lagi ke atas atap selagi hendak membuka mulut, Kian Sajie sudah berkata lebih dulu dengan suara perlahan. Hah, aku Kian Sajie masih tidak berani melihat, sebaliknya kau sudah melihat demikian lama Leng Biai Sian seolah-olah sadar, mukanya menjadi merah, kemudian pendelikan matanya kepada Chin Hong, setelah itu ia menundukkan kepalanya. Chin Hong menarik napas perlahan, kemudian berkata, Saudara Kian Sajie, mengapa kau bersendagurau demikian rupa Kian Sajie menyipipkan matanya, berkata sambil tertawa, heh, jangan pura-pura berlaku alim, pura-pura berlaku alim apa tanya Chin Hong heran. Kian Sajie mengerlingkan matanya ke arah Leng Biai Sian, katanya sambil mengangkat pundak, aku Kian Sajie meskipun seorang bodoh, tetapi juga tahu, tidak bisa membicarakan soal ini di hadapan Nona, apakah kau masih perlu tanya Chin Hong mencekal padanya, katanya dengan sungguh-sungguh. Apakah artinya ucapanmu ini? Di dalam kamar itu benar-benar tak ada orang Kian Sajie yang mendengar ucapan itu terkejut, katanya heran, apakah matamu sudah buta? Sepasang suami istri Lohu itu jelas rebah di tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat, mengapa kau kata tidak ada orang wajah Chin Hong menjadi merah, ia berkata sambil menunjuk ke bawah, benar-benar tidak ada orang kalau kau tidak percaya, lihatlah lagi kesana Kian Sajie menurut, benar-benar menggelantungkan lagi kakinya dan kepalanya melongok ke bawah, tetapi dengan cepat dia sudah balik kembali ke atas genteng, dengan wajah berubah dan matlah, terbuka lebar berkata, sungguh aneh, apakah yang telah terjadi apa yang kau saksikan tadi bertanya Chin Hong, Kian Sajie kembali melirik kepada Leng Biai Sian, kemudian berbisik-bisik di telinga Chin Hong, kau tahu bahwa mereka suami istri sudah disekap berapa tahun lamanya dalam rumah penjara Rimba Persilatan, hari ini adalah malam pertama mereka keluar dari penjara, seperti juga api yang ketemu dengan kayu kering, dalam hati Chin Hong terkejut, buru-buru mengeluarkan tangannya untuk menekap mulut Kian Sajie katanya dengan suara perlahan, kalau demikian halnya, gerakan kita ini mungkin sudah diketahui mereka wajah Kian Sajie kembali berubah, ia gelengkan kepalanya untuk menengok keadaan di sekitarnya, ketika pandang matanya beralih ke bagian belakang, tampak olehnya di tempat selisih kira-kira dua kaki belakang dirinya, ada berdiri tenang seorang wanita berbaju merah yang sangat cantik sekali, dalam terkejutnya ia hanya mengeluarkan suara AAAA, kemudian cepat meleset ke samping. Chin Hong dan Leng Biye Sian juga pada waktu yang bersamaan sudah melihat kehadiran wanita berbaju merah itu, juga sama-sama terkejut dan lompat ke samping. Wanita berbaju merah itu usianya kira-kira 30 tahun, tubuhnya langsing, rambutnya yang hitam dan panjang terurai di kedua bahunya, wajahnya bagaikan bunga, alisnya lentik matanya jeli, bibirnya merah, sekujur tubuhnya tiada satu bagian yang tidak menarik, hanya dengan munculnya di malam gelap seker, tiba-tiba itu dengan sendirinya menimbulkan perasaan takut bagi orang yang menghadapinya. Dia itu bukanlah pacap Nio dari Leng Hwi Pei, juga bukan istri pangcu golongan Kalong Tau Kui Hwi, atau selirnya Oli Hwi Kui Bin, melainkan seorang wanita cantik yang tidak dikenal oleh mereka bertiga. Kecantikan wanita itu benar-benar bagai bida dari yang turun dari kayangan. Wanita cantik itu selalu mengeditkan sepasang matanya yang jeli, dan membuka bibirnya yang merah, hingga tampak sebaris giginya yang bersih. Kemudian berkata sambil tersenyum, Kalian tiga anak-anak, tengah malam buta mendatangi rumah orang tanpa mengetuk pintu, seharusnya mendapat hukuman apa suaranya itu demikian merdu, sedikit pun tidak mengandung maksud untuk menegur hingga bagi orang yang mendengarkan tidak merasa kalau dirinya dipersalahkan, tanpa disadari pula telah menimbulkan kesan baik yang tak dapat dimengerti oleh mereka. Chin Hang yang mendengarkan tegoran itu memang pantas, buru-buru mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata, Numpang tanya nona ini siapa? Apakah perkampungan Kui Lechun ini adalah milikmu wanita cantik itu menganggukan kepala? Katanya sambil tersenyum, Aku syorang Shishong, Benar majikan wanita perkampungan setan ini. Kian Sajie perdengarkan suara tertawanya yang dingin kemudian bertanya, Oh, apakah kau adalah istri Sin Chupiau Heksietai almarhum wajah wanita itu tampak guram? Katanya sambil menghela nafas, Benar, suamiku mengalami bencana sudah tiga tahun lamanya, aku sendiri meskipun terhindar dari kematian, tetapi ruang-rumah dalam perkampungan ini yang jumlahnya tidak kurang dari 20 buah, dengan tenagaku seorang diri, sesungguhnya agak sulit untuk dapat ul seluruhnya, Sekarang sebagian besar rumah ini sudah nampak bobrok sehingga mendapat tertawaan kepala kalian bertiga Kian Sajie semula mengira bahwa wanita cantik itu adalah orangnya golongan kalong, maka mencoba mengejeknya. Tetapi nyatanya, wanita cantik itu dengan terus terang mengaku sebagai janda dari Sin Chie setengah tidak sebab menurut apa yang tersiar dalam kalangan Kang O, keluarga Sia itu seluruh rumah tangganya sudah dibunuh habis oleh musuhnya, belum pernah dengar ada seorang yang masih hidup, apalagi istrinya, apakah tidak mungkin wanita itu adalah sukmanya istri Siatai? Berpikir sampai di situ, tanpa disadari tuhunya lantas menggigil, tanyanya, Hei kau ini manusia atau setan wanita cantik itu tiba-tiba perdengarkan suara tawanya yang merdu, kemudian ia berkata sambil menunjuk sepasang kakinya sendiri, adakah kau belum pernah dengar orang berkata, bahwa setan itu kalau berdiri, terpisah dengan tanah kira-kira tiga dim. Kian Sajie tujukan pandangan matanya ke kaki wanita cantik itu, benar saja sepasang kaki wanita itu menginjak di atas genteng, hingga diam-diam hatinya percaya bahwa wanita itu bukanlah setan, kemudian ia bertanya lagi sambil menunjuk ke bawah, siapakah orangnya yang berada di dalam kamar itu sepasang suami istri, mereka datang untuk menumpang bermalam di sini, kukira kalian pun datang dengan maksud demikian, bukan menjawab wanita cantik itu sambil tertawa. Chin Hang yang mendengar ucapan wanita cantik itu, dalam hatinya sudah berpikir bahwa malam ini terpaksa harus memohon, maka buru-buru menyelak, memang benar, kami tiga orang sedang melakukan jalan malam dan tiada tempat untuk bermalam maka kami pikir hendak bermalam satu malam di perkampungan ini, tak disangka-sangka bahwa dalam perkampungan ini masih ada nyonya di tempat ini, kunjungan kami tengah malam buta memang tidak seharusnya maka dengan ini aku minta maaf sebesar-besarnya ia mengira bahwa jawabannya itu sudah cukup sopan, maka setelah itu ia melirik kepada Kion Sajie sejenak. Wanita cantik itu menganggukan kepala lalu memutar tubuh hendak berlalu, sementara mulutnya berkata sambil tertawa, tidak halangan, kalian bertiga sudah datang hendak minta bermalam, silahkan ikut aku Kion Sajie seperti ada sesuatu yang tidak beres, maka lalu berkata pula, tunggu dulu. Jari tangannya menunjuk ke kamar di bawah dan bertanya, nyonya, bolahkah aku numpang tanya, sepasang. Suami istri itu mengapa sekarang tidak ada di dalam kamarnya wanita cantik itu berpaling dan menunjukkan senyumnya yang manis, sedang mulutnya berkata, kalian tadi telah mengintip suami istri yang sedang bekerja, membuat mereka ketakutan hingga sembunyi di kolong tempat tidur sehabis berkata demikian, lalu menggapai kepada mereka, dan hendak berjalan lagi. Wajah Kion Sajie menjadi merah, ia maju selangkah seraya berkata, tunggu dulu nyonya wanita itu kembali berpaling dan berkata padanya, ada apa lagi? Kalau hendak bicara tunggu nanti sampai di kamar baru bicara lagi, sepasang matanya Kion Sajie dengan cepat menyapu keadaan di sekitarnya, katanya dengan suara perlahan, nyonya, bolahkah aku numpang? tanya, malam ini semua ada berapa orang yang hendak bermalam di tempatmu? tiga berikut kalian semua ada enam orang menjawab, wanita cantik itu sambil tertawa. Kion Sajie kembali matanya mencari-cari, lalu bertanya pula yang seorang lagi itu tidur di kamar sebelah mana, tangan wanita cantik itu menunjuk ke sebuah rumah batu tinggi besar yang terpisah sejarah beberapa puluh tombak dari tempatnya, jawabnya, ia tidur di ruang tamu kamar itu, ia kata suka tidur di ruangan tamu. Tiga anak muda itu saling berpandangan sejenak lalu mengikuti wanita cantik itu lompat turun ke bawah, di perkampungan itu mereka melalui perjalanan berliku-liku. Akhirnya tibalah mereka di bawah atap rumah batu, wanita cantik itu lalu memutar tubuh dan berkata sambil menunjuk ke deretan rumah itu, kalian masing-masing boleh pilih satu kamar, hanya kamar-kamar itu keadaannya sudah rusak tidak karuan, harap jangan dibuat pikiran tidak kami bertiga hendak tidur dalam itu kamar saja kata Leng Biaisian. Kau seorang nona, bagaimana bisa tidur bersama mereka dalam satu kamar berkata wanita cantik itu sambil tertawa. Leng Biaisian menundukkan kepalanya dan dengan muka kemerah-merahan berkata, kami tiga orang ajaib rimba persilatan angkatan muda, selamanya rukun seperti seudara sekandung, tidak mempersoalkan soal itu wanita cantik itu kembali tertawa, ia lalu membuka kamar yang paling dekat mengeluarkan korek api dan menyalakan lampunya, selagi semua ia berjalan lagi keluar, sedang matanya yang melirik tiga orang tamunya bergiliran, dengan tiba-tiba tertawa, lalu berkata, di dalam kalangan Kang Ong sering terdengar cerita bahwa perkampunganku ini sering diganggu setan, apabila kalian merasa takut, aku boleh tidur bersama-sama dengan kalian. Dan Kang Sajie tidak menantikan wanita itu habis bicaranya, buru. Buru menjawab sambil memberi hormat, kami tidak takut setan, silahkan Yonya kembali ke kamar sendiri. Wanita cantik itu membalas hormat sambil tersenyum, kemudian membalikan diri dan sebentar saja sudah menghilang ke dalam kegelapan. Tiga anak muda itu masuk ke dalam kamar, meti mereka mengawasi keadaan dalam kamar itu. Kiranya, di dalam kamar itu hanya ada sebuah tempat tidur, kasur dan selimutnya juga tidak ada, beberapa buah perabot rumah tangga berserakan di tanah, sedang sudut tembok rumah sudah penuh dengan kotoran, debu terdapat di mana-mana keadaannya kotor sekali. Kang Sajie menutup pintunya, ia memeriksa keadaan kamar itu sekali lagi, kemudian memberi isyarat kepada Chin Hang dan Leng Biye Sian supaya duduk di tanah, sedang mulutnya berkata dengan suara sangat perlahan, hei, kalian coba pikir dia itu benarkah janda sietai Chin Hang tanpa berpikir, kemudian berkata, dia agaknya kenal baik keadaan dalam perkampungan ini, barangkali, bukan, berkata Leng Biye Sian sambil menggelengkan kepala. Aku kira juga bukan coba katakan dulu pendapatmu supaya aku bisa dengar berkata Kang Sajie sambil tertawa. Pertama, suaminya dan orang-orang seluruh rumah tangga ini sudah dibunuh olehnya, meskipun peristiwa itu sudah terjadi tiga tahun yang lalu. Tetapi setidak-tidaknya harus ada perasaan duka. Mengapa ucapan pertama tadi meskipun menunjukkan sikap kedukaannya, tetapi kemudian ia masih bisa tertawa-tawa demikian riang? Dan lagi, dia mengenakan pakaian berwarna merah kata Leng Biye Sian. Aku juga mempunyai kesan demikian, dan kedua berkata Kang Sajie sambil menganggukan kepala. Kedua, barang siapa yang melakukan pekerjaan sebagai Piao Su, kepandain ilmu silat mereka kebanyakan bukanlah terlalu tinggi sekali. Sin Chiu Piao Hek Sietai itu, betapapun tinggi ilmu silatnya juga tidak bisa lebih tinggi dari kita tiga manusia. Gep kecil dari dalam rimba persilatan. Tidak bisa tadi kau dihadapan musuh sudah mengaku sebagai soat Li Ang Yuenen, karena sudah menghadapi musuh besar, perbuatanmu itu masih dapat dimaafkan. Tetapi sekarang tidak boleh lagi kau gunakan nama orang lain. kata Kang Sajie yang agaknya tidak merasa senang. Leng Biye Sian miringkan kepalanya, dengan sikap kekanak-kanakan ia berkata, sebelum Nona Hyo keluar dari rumah penjara, aku adalah salah satu dari tiga manusia Gep kecil rimba persilatan.